strong ngespeak gitu kadang-kadang ya dan kalau misalkan anda udah jago misal main yah ini nih ini nih aduh aduh ikan-ikan apa yang gak disukain caster apa yuk alhamdulillah aduh alhamdulillah apa biasanya ada pos lagi biasanya gue mau pastiin dulu aman biar 5 menit kedua ya iya makanya biasa gitu tuh aman oke lanjut lanjut dan oke kita kembali ini back to the game finally kita bakal bisa pulang lagi dan kali ini Valencia bener-bener ya dari picu dan juga Kiki ngejaga ngejaga ngejaya nakretnya tuh bisa farming karena lagi-lagi nakret di early kurang banget dia berberapa dimanja terlebih dahulu baru di early mid gamenya itulah momen dimana nakret udah bisa mulai beraksi dan flying spearnya terkonek tapi stabil juga konek karena debum kartu karena slim sih ya ya menurut gua kalau misalkan di aduh snipe sama flying spear ya menang snipe lah jelas apalagi nanti ke mid game late game ya nggak ngaruh flying speed itu punya demg output punya murah massa segala macem itu enggak bakal bikin dia jadi lebih sakit menurut gua dan menurut gua base dmg juga itu lebih menang snipe di atas kertas dibandingkan dari flying spear cuma menang setan aja saya gue tambahan seperti biasa dan dark Slayer begitu juga satu Abyssal Dragon sudah akan langsung coba dimulai kali ini udah ada satu conqueror dinyalakan dari seorang marquee trading antara kedua tim kali ini sudah dijalankan dari masing-masing objektif matau waduh ada yang komen gua nih katanya 18 gender bang yang resmi kok lebih tahu ngeri sekali ternyata ya anda udah warga negara sana lagi waduh udah riset ya udah riset ya dan itu dan by the way ya gua ntar kita mention nanti ya cuman nama-namanya unik-unik banget Riz nama-nama gender aneh banget pake namanya tapi unik gitu tapi ntar kita bahas nanti aja nanti aja kembali lagi aja dimana kali ini juga dari backup time dimana mereka juga udah mulai berkumpul lagi di dalam mitnya dimana kim-sensei Tauks yang juga al-mumpi jadinya darah media sementara Valencia bakal bermain defensif terlebih dahulu pastinya karena di Amerika nggak mau meladeni dulu dari awal ini dan di arah bottomline Arum bener-bener bakal menempel selesai bakal ngejagin biar farming-nya bisa lancar jadinya flash pilih konek ke arah ten kocak banget ya polos banget di sana dia mungkin ngiranya bisa di gocek sama inian shieldnya tapi saya sekali tidak berpengaruh dan untuk saat ini di early game tidak ada nakrut yang berjalan menuju ke bagian bottomline karena dia tahu resiko bakal besar sekali jika nge-biting elsu gitu kan dan damage elsu selagi dia tahu manfaat timing menurut gua bakal jadi masalah besar dan ini dia Udah akan langsung keburukan satu juri dan juga death sentence dan akhirnya first blood menuju kenbank ini virasat buruk akan menuju ketiga sama nampaknya bungeliga iya tapi emang gua rasa tadi overextend buat dari Marky ya dia bener-bener gak ada informasi mengenai nakrutnya dia juga tadi langsung buang skill-nya semua jadi ada informasi yang jelas dari seorang SR-nya dia bilang oh ini Marky udah maju nih udah buang skill-nya dia gak gak bisa keburu lagi udah bener-bener nakrutnya datang langsung menjadi eksekusi sini dan lubu harus ditumbangkan nih kemudian dia first blood ini untuk Valencia juga sementara dia rame-nya kembali rame lagi nbeng mencoba tuh meladir lagi mencoba tuh melemang sedikit mengharas menyinggol-senggol dikit tapi gak bakal diladenin lagi dan snipe ya konek karena the boom dan toks pun juga demikian udah nyampe untuk bisa membackup dari elsu-nya nih so far masih aman mana aja belum terlalu baik baru-baru tapi kalau kita lihat pakai kim sensei udah temen-temen yang ngeflanking dari belakang dan mencoba tuh menghalangi ya kenal masih bisa bertahan dan Frank Spear dipaksa mau untuk mundur dan kan juga ten makanan badan dan Evelyn figure dikeluarkan langsung aja digeprek ditahan Excaliburnya tapi gak bisa bertahan karena retumbang ditangani kim sensei backhand time sebuah dedikasi yang besar berhasil menembak seorang deathboom dan berhasil komet bener-bener keren banget dari backhand time niris itu dia backhand time tadi sempat ada snipe juga yang lumayan sabun tapi joking dengan disengage itu sangat baik dan bahkan sudah ada satu kataklism disana akan langsung menghiasi teamfight antar keduanya push di topline pun kali ini nampaknya lumayan one sided sry fokus untuk melakukan clearing wave terlebih dahulu dan waduh ketik satu BAC tiga sama kenapa anda ketik juga tapi kenapa anda ketik juga tapi biar seru biar seru biar kita bisa makan dulu ya kan tapi Excaliburnya tadi emang emang sedih banget sih emang Excaliburnya tadi sedih banget itu udah udah ngokang pedangan dari bawah mau diangkat diikat sama Arum nah itu di akhirnya 1000 damage output langsung disumbangkan menuju kedua player dari VCF dan kali ini Tara langsung melakukan initiating terhadap satu Abyssal Dragon sedangkan itu trading kembali lagi dilakukan oleh nakrut yang berada di bagian top lane VCF selalu mendapatkan Dark Slayer dan backhand time pun bisa melawan clearing wave secara mudah karena memang dapat bantuan dari damage tambahan buff Abyssal Dragon Bung Liga itu dia dan kita mencari ini juga dari arah backhand time masih jauh teman-teman lebih ofensif lagi dimana Marky dan juga Alam Lampi udah mulai menjara karautan buff biru juga pastinya udah ter-unlock atau lupa-lupa-lupa udah respon kembali tapi gue rasa dengan mereka maka mencoba atau minimal mengulur waktu aja biar akarnya gak ada buff biru yang bener aja digaguin terus dan buff birunya bener diambil sama Almon Pii nah kulitnya keceputan tadi panisnya dan menjadi masalah besar kalau mau beli jajan dari tadi nih karena matchnya serunya tuh sebenernya di match awal jujur ya tadi ada Toro dan segala macem wah itu lagi seru-serunya itu guys seru banget kalian sekarang ya ini seru juga sebenernya tergantung seru kalian kan nunggu tiga sama dan nunggu kita tersiksa dan Tox masih bisa keluar QQ disana akan langsung terkena snipe damage yang lumayan sakit juga udah ada setengah bar disana lumayan hilang nampaknya back at time harus melakukan defense di bagian top lane yang kembali lagi dengan triple red stallion impel tidak akan ditembakkan menuju ke dalam bash yang padahal di dalamnya sudah ada Richtor bottom lane pun akan coba buat didorong dulu Moan kayaknya dia udah jadi murah masa disana ya karena lumayan sakit tuh 1700 itu Arum loh itu Arum benar-benar sini tapi gue rasa juga dari Moan udah bisa menemukan encaman dan kitabat kali ini Almond P udah jadi Man of Pain Flank Spirit keluarkan koanya karaten tapi gue rasa dari Elsu hati-hati aduk gebuk sama debum karena debum juga udah mulai cukup sakit juga nggak bisa diremehkan sementara kitabat kali ini juga dari back-end time mereka udah mulai rotasi lagi atas pun juga dari lubu juga masih mencoba tumpus tapi memang masih belum bisa karena dari Richard AK dari SRV yang udah mulai masih bisa mendefense untuk di Arto Planet sendiri back-end time regrouping berkumpul bertiga menuju ke Aramid Valencia bahkan bahkan coba tuh mulai dihadapin Almond P seperti biasa terus mengecek ke-cek ke arah hutan digangguin terus dan bener-bener dihitung timingnya karena kalau kita perhatikan Almond P emang selalu datang ketika buff birunya ter-respon gitu jadi emang setiap datang Almond P udah ready artinya memang Almond P bener-bener ngitungin banget di momen ketika mereka ngancurin buff biru dia tahu menit berapa harus bakal datang lagi dan sekarang kateklesem dibuka tapi udah pake buff birunya masih diambil yang memimpin lagi kayaknya ya kayaknya karena buff biru tadi keliatan birunya di Almond P ini tapi kali ini juga udah pake tower di top lane diambilkan oleh Muwan dan back-end time sekarang udah mulai unggul hampir 3.000 gold itu dia hampir dapet dominasi gold yang lumayan oke dari back-end saya berharap juga seperti itu Bung Liga ada yang langsung nyalain satu body steal disana udah ada 4 player juga yang akan langsung melawan namun Dark Starry naiknya sangat baik sekali dibuka kombo dari Kim Sensei sudah dibuka sayangnya dari back-end time tidak melanjutkan serangan mereka buff merah menjadi incaran terlebih dahulu kali ini cosplay menjadi Val Hensung pencuri buff back-end time sudah akan langsung coba untuk mengarungi semua titik map berada di mid berada di bagian bottom lane mereka juga sudah mulai masuk menuju ke pit dari Abyssal selanjutnya bukan Abyssal ini udah masuk Holy Dragon bahkan iya Holy Dragon ketika lu head positionnya lu dapet Holy Dragon damage outputnya pun bakal langsung bertambah Holy Dragon the real dragon kawan-kawannya karena ada sayapnya di tangannya sedangkan Infinite Slayer itu apa? ayo mungkin dia ini apa namanya makhluk yang mungkin ngiri jadi kan kan ibaratnya kalau ciptaan Tuhan itu kan ada malek atau setan nah kan maksudnya warnanya kan nah dia mungkin ini kayak penjahatnya antagonis ya pak makanya jadi kayak gak sempurna gitu loh buildnya oh jadi emang dia bener-bener dibuat lore ya itu lore asal gue aja sih gue gue sotohnya sih gue artinya iya 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 lu harus rilisnya gimana dong eh belum jadi gambar ya udah keluarin lu aja begitulah aja dia gak punya sayap Dark Slayer itu D-nya deadline ternyata ya dan break it time lu lihat disana itemnya full male of pain ini dibikin pusing kayaknya nih sang heater slips dan juga si nakrot ya karena yang kita tahu nakrotnya juga kalau misalkan build efektif kritikal itu bisa ngedamage ke bagian lini belakang saja yang dimana dijaga lumayan ketat sudah ada Almon juga yang berhasil ditumbangkan kali ini disengage dilakukan oleh Elsu snipe kembali lagi akan dikeluarkan namun sayangnya Tox disana tidak bisa melakukan locking terhadap seorang Richtor sangat baik kali ini permainan antar kedua tim trading terjadi namun Almon hilang ya ini ngelet go satu player agar mereka bisa mempertahankan dan buff Holy Dragon sih menurut gua lumayan mahal sih player-nya ditambahkan dia yang megan punish ya betul dan kita banget buat kali ini dimana Muwan mencoba temen-temen step channel connection ke arah Pichu cuma nampaknya dia hanya segera menyenggol-nyenggol aja sementara Marky juga bakal di arah bottom lain mencoba atau mulai nge-spread pushnya Muwan udah jadi satu buff near talent nih mencoba atau mencoba penampakan attack itu juga untuk menghajar ke arah yang tebal-tebal seperti kayak Pichu seperti kayak SRE atau SRG disini ya kita sekalanya juga disini lain tampaknya ada sebuah penggengan keadaan seorang tenant tenant tentunya di abis sama de boom menjadi kill yang besar untuk Valencia dan Sterik nampaknya dikeluarkan tapi gak koneknya Master STYPE Snipe-nya terlalu mengerikan dari seorang Muwan connect berubah soalnya de boom dan sekarang Kiki nampaknya apakah kamu nyusul udah sekarang juga ada Kiki harus hati-hati pastinya do you love it? no! demana Muwan connect menjadi kill tambahan dan what a place kaget dari elsu Muwan kocak banget tadi Snipe kena langsung jadi kelinci percobaan yang ada di pasar-pasar biasa itu ya deket blok M tuh tapi dilihat dari backhand time mereka langsung mencari celah kembali hero lifesteal mereka masih OP di menit-menit seperti ini mereka langsung cari celah buat melakukan push QQ ada body block disana amulet juga udah berada di tangan dari seorang Pichu apakah ini akan menjadi kemenangan dari backhand time boleh di vote dulu ini bakal jadi 3-0 eh sorry 3 sama jadi 4-2 jadi let's go di spam teman-teman semua yang ada di live chat akan seperti apa hasil lahir dari game 6 ini kan ini itu dia dan kita kalau di backhand time lagi di atas angin tapi backhand time pastinya seperti yang gue sampaikan gak boleh sampai Jumawa kenapa Riz? karena volenzial scalingnya banyak hero ada nakrut ada slims yang memang pasti dalam game bakal sakit banget kita bicara nakrut juga ya ibaratnya kalau pula gebihan minimal lu bisa split push bisa main objektif juga dan itu yang nampaknya bakal dimanikan oleh Valencia tapi gak terjadi gak terjadi karena mereka senangnya barbar nabrak gitu itu jadi masalah juga sih kalau sekarang main objektif split push buat dapetin tower tuh kayaknya gak gitu happening ya Bung Liga karena apa? karena objektifnya 2 jadi kalau dulu kan mungkin abysel 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 dark slayer atau ya paling central kecil doang tapi kalau sekarang ada 2 objektif kayak gini lu gak dapet objektif sama sekali seperti Valencia sekarang aduh kataklismnya hampir membuat still moment disana kalau misalnya pakai berit agoni sayangnya tidak ada berit agoni dari seorang QQ SRY akan langsung menggunakan satu retaliate disana tapi langsung ketahuan juga dengan ada sentinel yang sudah di plan oleh seorang muan lihat itu mapnya terang banget pasti semuanya itu ya karena semuanya itu langsung menjama di bagian mid lane visionnya betul 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 wah ini ini tandanya berarti gak di korporasi jadi apa namanya listrik sudah menyentuh ke para pengambungan ini mid lane bukan perkambungan ya kan tapi kan di atas tengah maksudnya tapi udah kita bahas nanti aja dimana kalian juga nampaknya dari back and time mencuat mulai banget posisi di arah beta juga dari bottom lane dan muan mendapatkan tombol di arah beta sementara bottom lane juga pasti diamankan sementara ada satu buah dragon nanggung ya tadi di arah bawah cuma nampaknya bawahnya masih bisa tahan tapi almond pee nabrak gaming di depan muka dan ada snap yang memang terlalu jauh gak bisa connect dan back and time juga harus mundur lagi ala 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 sekarang nari and bank masih mengupayakan untuk menyenggol bacok ke arah dari back and time tapi belum bisa menghasil di sisi lain malamuan dan justru sampai connect ke arah kiki dan back and time berhasil mendapatkan tower 3 dan secara objektif memang cuan besar buat back and time bisa-bisa aja ini indrawan soleputra silahkan apa tuh tiga sama ditambah 20 menit pause itu mah emang keinginan anda keinginan anda ini mah ya oke kita bakal langsung aja masuk kembali menuju ke teamfightnya dilihat dari jumlah uang karena kalo punya uang punya kuasa gitu ini udah 4 ribu 4 ribu ahead goldnya masa iya kalah sih kalo misalkan ada anti lifestyle dari Valencia CF eSports baru disana mungkin mereka bisa melakukan game changing ini bener-bener perlu Fafnir perlu Muramasa ini hero-hero fisikalnya juga udah di ibaratnya udah di counter dari awal dengan adanya banyak male of pain shield of the lost dari back and time ini ngebikin Valencia juga damagenya gak begitu berasa dan magic damage mereka cuman Illumia yang kalo menurut gua Illumia juga itu gambling juga skillshotnya betul enggak semua kan enggak kayak Crixie yang udah pasti oke lah mischiefnya area lebar ya kan terus juga animation speednya juga kenceng ada seorang endbang disana akan langsung berpapasan dengan seorang Tox yang dimana sebelah-sebelahan lumayan cepat juga dari respons seorang nakrot respons seorang nakrot sendiri dan back and time loh 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 caster kok semangat back and ahead ya kita mah semangat semangat-semangat aja untuk hasil terbaik loh 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 kita kan emang masa ntar kalo nge-case yang gak sempat dibilangnya ngantut dibilangnya lemah dibilang semangat kayak gitu gak bisa Valencia lawan Barca aja waduh itu waduh wah ini dia ini momentum-momentum changing kayak gini nih yang bakal dimanfaatkan oleh Valencia Savvy Sports back and time nampaknya sudah akan langsung digaruk-garuk oleh nakrot skin Dimensional Breaker saya request nih nakrot ada skin lebarannya juga dong nanti waduh hijau-hijau ya iya J Fresh juga masih gak ada temen ya waduh ini kalau nakrot susah pak Dimensional Breaker terlalu baik pencintanya pak iya 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 yang suka gambar-gambar nih bisa ya mungkin di-sharing juga mungkin ke Gerna OV mungkin siapa tahu kan didengar atau diperhatikan dan uh gambar bagus sih dicontohkan langsung jadi boleh kalau kalian ada usulan dan kita bicara usulan Almonpi ngeflanking dari samping langsung aja ditabrakin tak ada armenangkep tapi cuma menghaut menghaut sebentar doang setelah dikeluarkan nggak kerasi apa-apa sementara Marky menemukan orang Kiki ilmiah tumbang begitu juga ada picu juga harus meninggal dan kali ini juga Richard akan menyusul nampaknya 1-4 atau 5 ternah tangga kamu tidak fair banget kamu kebukin seorang sorry sorry ini ya ini kamu cuman dua main doang nbank ini dia ini dia sang split pusher mau ngambil dulu tuh satu blubaf di Arab jauh banget eh dikejar-kejar pula disana sama Raja dinasti nampaknya nakrat akan mainin wave yang berada di bagian balem lain dan akan melepas Dark Lord Slayer ini yang akan membuat Valencia CF Esports kalah cepet panisnya dipegang sama nakrat tapi nakratnya di bottom lane gimana ceritanya ini Valencia tolong sekali masa anda dipaksa jadi main bola terus waduh mungkin emang ibaratnya Valencia udah main bola waduh waduh tiba-tiba kata back-end time gitu main bola aja lu maksudnya main Ras main Valhen main Murad yang ada skin bolanya Oh ya ada skin bolanya bener-bener ada di Seniel bahkan dulu kan AOP ada mode bolanya wah kangen banget gue itu kangen banget kangen banget gue mode bola iya itu tuh mana ya udah laku paling-paling OP main mode bola tuh Murad itu kan tematik Pak waduh dunia waduh dunia jadi tuh ada gitu tunggu aja nanti kalau ada ada event besar pasti ada lagi nah ini stay for me baru nonton nih jadi anda melewati game kedua pokoknya temen-temen yang baru dateng 1500 orang kalian rewind lagi sampai di game kedua apa yang terjadi di sana nanti kalian lihat ya komen-komennya rame banget ya ini ada yang bilang katanya gini nih ibu memang masih jadi target market oke minta sekali barang lah ada Hero wi-ada Wiro ada Wi rolo lo 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 bahkan kalau ditambahin way jadi wi-ro jadi di solor player KGN raya dan nampaknya satu persatu power high ground dari Valencia siasawa sports di sana akan langsung digerogoti kali ini bunga Liga udah mulai kesulitan Nexus pun di ancurkan backend time it's gonna be victory time sangat baik sekali permainan backend untuk di game closing kita dan banyak yang kecewa nih kayaknya karena cash terpulang cepat, cash terpulang cepat, cash terpulang cepat terutama Gaben nih, Gaben soal-soal ke WA anda kena 4-3 kan tadi ya nah, apa lagi ntar tunggu minggu depan nih oke, menjadi kemenangan buat back-end yang 4-2 dan emang tadi kalau kita perhatikan